Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada soalan seperti ini teman-teman 2 pangkat 200 dikurang 2 Pangkat 199 Bagaimana untuk menyelesaikan soalan seperti ini Sebenarnya ini terkait dengan Sifat-sifat Daripada eksponen atau perpangkatan Harus kita pahami Disini kita tuliskan terlebih dahulu Bilangan pokoknya ya Disini adalah 2 Saya tuliskan dulu seperti ini 200 disini teman-teman Ini sebenarnya pangkatnya bisa kita rubah Dalam bentuk 199 ditambah 1 Nah ini yang 199 yang disini tetap nilainya ya Nah kenapa ini dibuat seperti ini Nah disini sebenarnya Kalau dalam penjumlahan bilangan berpangkat itu Itu kan artinya dikali 2 pangkat 199 ini dikali 2 pangkat 1 Makanya pangkatnya ini bisa kita jumlahkan Yang tentunya 199 ditambah 1 ya sama Nilainya dengan 200 Nah ini nilainya sama ya Nah berikutnya Karena disini 2 pangkat 199 ini sama dengan ini Maka disini saya keluarkan terlebih dahulu Jadi 2 pangkat 199 seperti ini Nah ini akan kita kalikan teman-teman Kalau ini biar jadi 200 tentunya kita kalikan 2 pangkat 1 Satunya tidak ditulis ya Maka disini kan nilainya sama nih 2 pangkat 199 Kalau dikali 2 ya jadi 2 pangkat 200 ini Atau yang ini Nah berikutnya dikurang Nah disini karena sudah 2 pangkat 199 Maka disini otomatis Kalau dikalikan dengan 1 kan sama ya Maka disini hasilnya 1 ini Nah selanjutnya yang di dalam kurung ini Kita kerjakan terlebih dahulu Kalau kurung 2 dikurang 1 Tentunya ketemu 1 ya Maka disini kalau 1 dikalikan 2 pangkat 199 Maka hasilnya tentu adalah Ya 2 pangkat 199 juga Nah ini merupakan jawaban dari soalan ini Mudah bukan? Assalamualaikum Wr. Wb